Pantesan mirip Cosmos Space Corona? Benar! Aku tidak pura-pura kau tau Ini menyakitkan Sangat Halo guys, kembali di J.C. Tanah dengan teori fans dari movie Ultraman Dagger Berhubung kemarin baru tayang, endingnya sempat bikin bingung juga Apakah ini Time Paradox atau Time Man Dagger udah bercabang? Ibaratnya sekarang ada 2 Dagger lho Dagger masa lalu dan Dagger masa depan ya Kalau dipikir malah tambah pusing Cuma dari interview movie ini memang disengajahi sih Biar fans yang mikir sendiri, what if gitulah Pastinya teori fans beda-beda Saran gue mending saling menghargai Takutnya terada yang gak sesuai malah ngamu Jadi ini dia guys, teori fans untuk movie Ultraman Dagger Langsung aja, check it out Yang pertama, desain Ultraman Dinas Semua berawal dari Ultraman Cosmos Space Corona Bahkan sempat dikonfirm sama desainernya Tapi gak tau kenapa dibatalkan Yaitu Ultraman Dina mendapatkan kekuatan Cosmos Space Corona Setelah bersatu menjadi Ultraman Saga Jadi semua komponen Saga kayak lagi sharing kekuatan ya Saling mengengkapi gitu Bukan cuma Zero doang lah Kan Zero ada Form Strong Corona, Luna Miracle Ternyata Dina sama Cosmos juga kebagian kekuatan baru Kalau Dina dilihat dari movie dapatnya kekuatan healing sama Space Corona Sedangkan Cosmos kita gak tau nih Setelah Fusion jadi Saga dia dapatnya apa? Walaupun konsep ini dibatalkan Cuma kalau kita liat sekarang masih masuk akal loh Pantesan aja Dinas Miracle Space Corona Ternyata bawaan kekuatan Cosmos toh Sempat disinggung rupanya di movie Dagger bakalan jelasin ini juga Ada hubungan sama Ultraman Saga ya Lagi-lagi gak tau kenapa batal Padahal sebagai penghubung cerita ini bagus Makanya gue bilang movie Dagger itu kurang satu doang Durasinya weh Fighting scene biasa aja deh Tapi kalau durasinya ditambahin 5 menit atau 10 menit lagi Banyak yang bisa dijelasin Endingnya gak bakalan buru-buru Mungkin nyinggung soal kekuatan terbaru Dina hasil Fusion dari Saga Bawaan Cosmos Space Corona Sayang bener Sekarang guys kita berterima kasih sama Ultraman Noah juga ya Karena kalau dia gak ngasih Ultimate Bracelet ke Zero Saga tuh apaan? Garof Ultra Baharu gak? Bagus ya franchise Ultraman begini weh Everything connected Jadi kalau kalian ada pendapat soal konsep ini Silahkan komen di bawah guys Yang kedua ending movie Dagger Secara ending memang bagus aja sih Cuma seperti yang gue bilang durasinya doang Jadi berasa agak buru-buru Tapi kalau kita mikir untuk kedepannya Sumpah bingung banget Apakah movie Dagger ini time paradox atau timelinenya bercabang? Kenapa orang bilang time paradox sekarang ngeliat dari cerita sama endingnya juga? Bahkan udah di confirm Kalau Ultraman Dinas adalah versi prototipe dari Ultraman Dagger Malahan kartunya berevolusi jadi Dagger Flash type Ngeliat itu pun kadang udah wajar sih Pantesan pada saat itu belum ada form strong type atau miracle type Jadi sebatas Flash type doang Kemudian di endingnya Kanata, Dina sama Ichika kan pergi mengembara Apa jalan-jalan mereka bakalan menikah Punya anak Keterunannya berlanjut Heran bener Tapi masuk akal sih Sky Ghost mungkin itu bisa jadi awal mula Sofia di planet Basdol Kaiju Dimension Card Miklas, Windham, Agira Ada form strong type sama miracle type Di teori kemarin ada yang bilang Bisa jadi setiap keturunan Dagger tuh formnya beda-beda kali bang Menarik sih Cuma kenapa orang bilang bisa jadi time man Dagger ini bercabang? Karena ngeliat dari kejadian series juga Seperti Asumi Dagger Diflasher sama Holdernya kembali ke masa depan Di movie-nya Kanata dapat diflasher lagi Apa gak kepikiran? Lah berarti sekarang Dagger ada dua dong bang Fesi masa lalu sama masa depan? Hmm itu kita belum bisa tau banyak ya Kalau boleh jujur menarik dan bikin penasaran sih Paling ntar ke depannya pusing aja Kanata dapat form lain itu gimana? Misalnya Dagger Kambi ini Kanata atau Dagger Asumi Pusing weh Tapi masih make sense loh Jadi kalau dipikir setiap teori ini punya impact masing-masing ya Time Paradox ceritanya bakal muter Sedangkan timeline bercabang ada dua kejadian berbeda Mau itu kejadian masa lalu atau masa depan Dagger pun sekarang ada dua Misalnya kalian nanya nih Bagusan mana sih bang? Dari gue dodonya bagus kok Tergantung kalian maunya gimana Direktor sama supervisornya pun gak terlalu mikirin sih Karena dari mereka maunya biarkan fans sendiri yang berimajinasi Dengan cara ngasih teori What if fanmate Justru itu yang bikin seru sih Tapi ingat saling menghargai ya Selama teorinya gak diluar nalar banget Seperti biasa Kalau ada tambahan silahkan aja guys Yang ketiga Apakah Ultraman Dinas bisa muncul lagi? Bahkan ngeliat endingnya fans berharap Dinas bisa berubah jadi Ultraman lagi loh Walaupun sekarang Deflection udah berpindah tangan Kartunya udah berevolusi jadi Dagger Kemungkinan mustahil banget Coba berbongsu burai dengerin kata fans Itu bisa jadi sih Ketika kita maunya begini bisa-bisa aja Pasti ada cara guys Ntar Dinas langsung bisa berubah aja The power of hand service lalu begitu Sekarang gue kalau kita lihat dari sisi behind the scene Sebenernya sayang bener loh Udah bikin Ultraman baru Kostum baru Masa munculnya sekali doang Kesannya bong-bong duit Kepakannya bentaran Jadi kedepannya kalau bisa Dinas kambek dalam bentuk stage show Ataupun UGF kali ya Ntar dijelasin kok Mungkin kalau UGF kadang agak-agak sih Secara kan Dagger gak ada hubungan sama Absultian Kalau trigger masih oke lah Orang sebelumnya pernah ngelawan dia bolo Tapi salah gak sih bang di endingnya Kanata bisa jadi ketemu sama Absultian Hmm jawabannya enggak Bisa jadi loh Gue dari awal pun udah mikir begini juga Setiap ada hubungan dengan perjalanan luar angkasa Itu bisa banget Secara kan Absultian tipikal pindah universe ya Tartarus pun sekarang lagi ngerekut beberapa musuh lama Justru karena lawannya begini masih masuk akal Bahkan di scene Ultraman aja Pas Zetton dilempar ke universe lain pake black hole Bisa ketemu Tartarus njir Terkesan di Lord Nalar Tapi ngeliat Absultian begini gak ada yang mustahil Lagi-lagi everything's connected Yang keempat Dinas type kok gak muncul di movie? Ini paling dipertanyakan semua orang ya Bang kok gak ada Dinas type? Padahal udah berharap banget Sebenernya kalau kalian ngikutin rumor Dekker Dari awal sampe akhir udah gak heran sih Kan pernah gue bahas juga Dinas type memang gak muncul Cuma nanti bakal ada form flash type terbaru Kalau dilihat sekarang pun gak salah juga Orang flash type ngehasil evolusi dari Ultraman Dinas Mungkin untuk Dinas type ada beberapa yang gak terlalu ngikutin rumor kali Sebenernya karena bocoran di flasher juga ya Kan dulu sempat heboh banget tuh Wah Dekker bakal dapet form baru untuk movie nih Jangan salah dimensionizer pun gitu juga loh Ada yang iseng skembar kok Dekker Dinas type Formnya memang ada Cuma dari segi statistik karakter Penjelasan jurusnya Sama sekali gak ada dong Jadi nasib Dinas type ini kira-kira gimana bang? Saran gue mending simpan untuk kedepannya deh Karena gue mikirnya ini bisa jadi form untuk UGF Ataupun proyek Ultraman lainnya Dari jauh-jauh hari udah dipersiapkan ya Tapi memang belum direveal aja Yang gue takuti cuma satu doang Jangan sampai ini error sih Rupanya Dinas type itu karena di flasher error Atau gak salah baca Saking pusing baca barcode ya wes Ultraman Dekker Dinas type Semoga enggak lah Apalagi semua fans udah tau form ini Pas Zolgy Galo Geyser direveal kebanyakan udah mikir Dinas type Kayaknya yang begini udah jadi resiko deh Kalau mau tau lebih banyak harus tayang dulu Oke guys jadi segitu aja Untuk teori fans dari movie Ultraman Dekker Rata-rata menarik banget parah Terutama hasil fusion Ultraman Saga ya Kita kira yang dapet cuma 0 doang Ternyata semua komponen Saga tuh saling sharing kekuatan Kurangnya apa dikasih kekuatan baru cok Kemudian kita ngebahasok all time paradox Ataupun timeline bercabang Itu balik ke kalian sendirilah guys Kira-kira cerita kedepannya gimana Dua-duanya dari gue bagus kok Tinggal cara hubungkannya doang Sekarang kita nantikan kemunculan Ultraman Dinas Padahal Ultramannya keren loh Ultraman warna ungu jarang bener Paling segitu aja Kalau pada yang punya pendapatan yang salahin Silahkan aja komen di bawah Jadi coba like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Dekker Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax